Hai Sobat Sehat RSJM, perkenalkan saya Dr. Heri Kurniawan, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi dari Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis KSM Ilmu Penyakit Dalam, RS UPN, Dr. Cipto Mangun Kusumo. Penyakit cystic fibrosis itu adalah suatu penyakit genetik atau keturunan yang dapat mengganggu saluran pernafasan, saluran cerna, ataupun organ tubuh lainnya. Sebenarnya sih penyakit ini tidak terlalu banyak di Indonesia, di luar negeri cukup banyak kasusnya. Yang menimbulkan penyakit ini adalah kelainan genetik atau keturunan. Jadi ada mutasi genetik pada gen tertentu, menyebabkan lendir-lendir dalam tubuh kita yang semestinya halus, licin, menjadi kental dan lengket. Sehingga lendir-lendir yang kental dan lengket ini berpotensi menyebabkan terjadinya sumbatan pada saluran napas ataupun saluran pencernaan. Sebenarnya tergantung dari beratnya derajat penyakit tersebut. Jadi kalau misalnya pada selain pernafasan, terkadang pasir batuk terus-menerus, atau kalau berat bisa terjadi sesek nafas, atau terjadi suatu infeksi paru yang berulang. Untuk mengobati penyakit ini sebenarnya belum ada terapi khusus, karena ini suatu penyakit genetik. Kita bisa mengobatin atau mencegah terjadi keluhan-keluhan tersebut. Misalnya ketika ada batuk, kita berikan obat batuk. Ketika ada suatu infeksi di paru, kita berikan antibiotik. Atau kalau lendirnya berlebihan, kita bisa fisioterapi. Misalnya dengan breathing exercise dan lain-lain. Untuk mencegahnya itu berarti kita harus melakukan screening secara genetik. Misalnya kita sudah tahu ada seorang pasien yang menderita kistik fibrosis, ya kita mesti screening kepada anak-anaknya, calon pasangan anak-anaknya. Jadi kalau kita memang tahu bahwa orang tersebut membawa gen yang menyebabkan penyakit ini, kita bisa lakukan intervensi lebih dini. Sobat sehat RSCM, selalu jaga kesehatan. Kedepan penyakit-penyakit yang terkait dengan genetik atau keturunan ini sangat mungkin. Sehingga kita perlu melakukan screening secara berkala dan medical check-up secara berkala. Jangan kendor untuk menjalankan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan sebelum menyentuh area wajah, mata, hidung, dan mulut. Semoga selalu sehat semuanya. Terima kasih telah menonton!